Pada set pertama dan kedua, tim Voliputri Gelora yang berkostum hitam aksen merah mampu bermain impresif dan berhasil unggih atas tim Voliputri Pusri yang berkostum putih aksen biru dengan skor 25-20 dan 25-18. Pada set ketiga dan keempat, tim Voliputri Pusri berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 24-26 dan 22-25. Pada set kelima atau set terakhir, tim Voliputri Gelora langsung tancap gas dan berhasil menyudahi perlawanan tim Voliputri Pusri dengan skor 15-5. Tim Voliputri Gelora berhasil menang dengan skor ketat 3-2 atas tim Voliputri Pusri. Juara pertama dan kedua, Jeng Liga Voli Palembang tahun 2019, divisi utama untuk nomor putri adalah tim Voliputri Sons Palembang dan tim Voliputri Gelora. Juara ketiga dan keempat adalah tim Voliputri Polsri dan tim Voliputri Pusri. Sedangkan Sang Juru Kunci, tim Voliputri P2 VOSS harus turun ke divisi 1 tahun 2020 mendatang. Permainannya pertama sih kita meningkat, ke set ketiga ke keempat kita menurun. Entah itu karena cuaca yang berubah atau gimana, udah tau. Setelah tingginya apa tadi, Pak? Setelah tingginya biasa aja sih, yang penting kita kompak, mainnya di dalam lapang itu kompak. Gak pernah satu sama lain, gak pernah nyalain. Ahmad Maris, TV RISUM, selalu melaporkan.